Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh dua. Yang serba salah adalah Xiao Hong, ia berada di tengah-tengah dan entah pihak mana yang harus dibantunya, dalam pada itu ia masih terus dihujani panah oleh orang-orang Cidan, tapi dengan mudah saja ia dapat menyampuk jatuh semua panah sambil berteriak-teriak, Hai, apa-apaan kalian ini? Mengapa tanpa tanya sesuatu lantas sembarangan membunuh orang dari tempat sembunyinya sana aku teriaki dia. Xiao Hong, lekas kemari, mereka tidak tahu bahwa engkau sebangsa mereka dan pada saat itu juga dua orang Cidan dengan tombak terhunus sedang menerjang ke arah Xiao Hong dari kanan dan kiri, begitu mendekat, terus saja tombak mereka menusuk sasarannya. Xiao Hong tidak ingin membunuh bangsanya sendiri, maka ia hanya tangkap ujung tombak lawan, sedikit ia sendal, kontan kedua orang itu terjungkal ke bawah kuda, segera Xiao Hong gunakan kedua tombak rampasan untuk mencungkit tubuh kedua orang Cidan itu, seketika kedua orang itu melayang kembali ke arah kawan-kawan mereka sambil berkau-kau ketakutan di udara, lalu terbanting di tanah hingga tak sanggup bangun untuk sekian lamanya. Beramai-ramai akut dan kawan-kawannya bersorak. Maka tertampaklah di antara orang-orang Cidan itu muncul seorang laki-laki setengah umur berbaju merah sedang membentak-bentak memberi perintah, lalu beberapa puluh orang Cidan membagi diri dalam dua jurusan, dari kanan-kiri mereka lantas mengepung dari kejauhan untuk mencegat jalan lari akut dan kawan-kawannya. Melihat gelagat jelek, segera akut bersuit sekali, cepat ia melarikan diri bersama rombongannya, kembali orang Cidan. Menghujani mereka dengan panah hingga beberapa orang lucen terbinasa lagi. Melihat kekejaman orang-orang Cidan, walaupun mereka adalah suku bangsanya sendiri, tapi Xiao Hong tak memikirkan hal itu lagi, segera ia rampas sebuah busur dan panahnya, beruntun ia memanah empat kali hingga empat orang Cidan kontan terjungkal dari kuda, tapi tidak mati lantaran yang dipanah Xiao Hong adalah bagian pundak, kaki dan tempat-tempat yang tidak terbahaya. Di luar dugaan ketika orang berjubah merah tadi membentak pula, orang-orang Cidan itu sedikit pun pantang mundur, mereka terus mengejar dengan gagah berani. Xiao Hong lihat di antara rombongan akut itu kini hanya tinggal tiga orang pemuda saja yang masih ikut melarikan diri sambil balas memanah musuh, selebihnya sudah terbunuh oleh orang-orang Cidan. Padahal di padang rumput yang datar itu, untuk melarikan diri jelas tidak mudah, tampaknya dalam waktu singkat akut dan kawan-kawannya pasti juga akan menjadi korban keganasan orang-orang Cidan. Selama ini Xiao Hong telah dipandang sebagai saudara sendiri oleh orang-orang Nuchen, kalau kawan-kawan karib yang lagi menghadapi bahaya itu tak ditolong olehnya, sungguh rasa hatinya tidak tentram, sebaliknya bila orang-orang Cidan itu dibunuhnya semua, betapapun mereka adalah suku bangsanya sendiri, Ia merasa tidak tega, jalan satu-satunya sekarang terpaksa orang yang berjubah merah yang merupakan pimpinan mereka itu harus ditawan lebih dulu, lalu dia akan memaksa. Memerintahkan orang-orang yang menghentikan pertumpahan darah itu. Setelah mengambil keputusan, segera Xiao Hong berseru, Hai, lekas kalian mundur saja. Kalau tidak, terpaksa aku tidak sungkan lagi. Tapi sebagai jawabnya, mendadak tiga batang tombak menyambar ke arahnya, karuan Xiao Hong sangat mendongkol, segera ia menerjang ke arah si jubah merah dengan cepat. Jangan, jangan, Xiao Toako, lekas kembali akut berteriak-teriak khawatir demi melihat sahabat baik itu hendak menyerempet bahaya. Tapi Xiao Hong tidak guberi sepadanya, ia tetap menerjang ke depan, dengan sendirinya orang-orang Cidan hendak merintanginya, panah dan tombak mereka bagaikan hujan menghambur ke arah Xiao Hong. Mendadak Xiao Hong membentak sekali, ia tangkap sebatang tombak, sekali pukul ia patahkan tombak panjang itu, dengan ia putar kencang potongan tombak itu hingga segala macam senjata musuh yang menyambar ke tubuhnya itu disampuknya jatuh semua, sedangkan larinya tidak menjadi kendor, hanya sekejap saja ia sudah menerjang sampai di depan si jubah merah. Si jubah merah yang berwok itu sangat gagah dan angker, ia tidak gugup nih lihat Xiao Hong menerjang tiba, cepat ia terima tiga batang lembing dari pengawalnya, segera lembing pertama ditimpukan ke arah Xiao Hong, tapi sekali tangkap, lembing itu kena dipegang oleh Xiao Hong, begitu pula lembing kedua, habis itu tanpa ampun lagi dua pengawal di kanan kiri si jubah merah terjungkal dari kuda mereka. Bagus bentak si jubah merah sambil menimpukan lembing ketiganya. Tapi dengan menggunakan gaya pinjam tenaga untuk balas menyerang sekali Xiao Hong menyampuk dengan tangan kiri ke atas, tahu-tahu lembing itu berputar arah dan menyambar balik, kerat dada kuda tunggangan si jubah merah tepat tertancap oleh lembing itu. Sambil berteriak kaget, sebelum kudanya roboh si jubah merah mendahului melompat turun, namun Xiao Hong lebih cepat dari dia, tahu-tahu tangan kanan Xiao Hong sudah meraih sampai di atas pundak kanannya terus dicengkeram kencang-kencang. Pada saat itulah Xiao Hong dengar suara sambaran senjata dari belakang, sekali kaki memendal, secepat terbang Xiao Hong meloncat ke depan hingga beberapa meter jauhnya sambil menggondol si jubah merah, maka terdengarlah suara kerat-kerat dua kali, dua batang tombak telah menancap di atas tanah di tempat Xiao Hong berpijak tadi. Sambil mengempit si jubah merah, segera Xiao Hong meloncat pula ke kiri hingga jatuh di atas kuda seorang penunggang Cidan, sekali sikat ia bikin orang Cidan itu terperosot ke bawah lalu ke perak kuda rampasan itu menyingkir ke tempat yang ruang. Masih si jubah merah itu merontah-rontah sambil meninju muka Xiao Hong, tapi sekali Xiao Hong mengempit dengan kencang, si jubah merah tak bisa berkutik lagi, segera Xiao Hong membentak, perintahkan mereka mundur, kalau tidak sekarang juga ku kempit mampus dirimu karena terancam, terpaksa si jubah merah berseru, lekas kalian mundur, tidak perlu bertempur lagi beramai-ramai orang Cidan itu lantas mengurung Xiao Hong, mereka ingin mencari kesempatan untuk menolong pemimpin mereka, tapi dengan tombak patah tadi, Xiao Hong mengancam leher si jubah merah, sambil membentak. Apa minta ku binasakan di aletas kau bebaskan pemimpin kami, kalau tidak, segera kami cincang dirimu menjadi bergedel bentak seorang Cidan tua. Xiao Hong terbahak-bahak, mendadak ia memukul ke arah orang tua itu dari jauh belang, kontan orang itu mencelat dari kudanya. Hingga jatuh beberapa meter, mulutnya menyemburkan darah, tampaknya tidak mungkin hidup lagi. Memang Xiao Hong sengaja hendak menggertak musuh dengan ilmu pik Hong Chiang, pukulan dari jauh, yang hebat itu, maka tenaga yang dipakainya tadi cukup keras, karuan orang Cidan yang tidak pernah menyaksikan ilmu sakti seperti itu menjadi kesima, sejenak kemudian mereka sama menjerit kaget, dan beramai-ramai mengunduran kuda mereka dengan rasa khawatir jangan-jangan pukulan Xiao Hong itu akan berkenalan pula dengan mereka, sudah tentu mereka tidak mampu melawan pukulan yang mirip ilmu sihir itu. Nah, jika kalian tidak lantas mundur dan pergi, segera akan kubinasakan di atas Xiao Hong sambil mengangkat telapak tangannya ke atas kepala si jubah merah. Enahlah kalian! Mundur semua teriak si jubah merah. Terpaksa orang-orang Cidan itu menurut, mereka undurkan kuda beberapa tindak ke belakang, tapi tetap tidak mau pergi. Diam-diam Xiao Hong pikir, di sekitar sini adalah padang rumput yang datar, kalau pemimpin mereka ini dilepaskan dan kemudian orang-orang Cidan ini mengejar lagi, akhirnya akut dan kawan-kawannya tetap tak dapat meloloskan diri, maka ia berkata kepada si jubah merah, lekas perintahkan mereka menyediakan empat ekor kuda si jubah merah menurut, empat ekor kuda lantas diserahkan kepada akut oleh orang-orangnya, karena dendam orang Cidan membunuh kawan-kawannya, Belangkontan Atut menjotoh seorang yang menyerahkan kuda itu hingga knock out, meski jumlah mereka lebih banyak, orang-orang Cidan itu tidak berani membalas, ia hanya mendelik sambil memegang dagunya yang ditonjok itu dengan meringis kesakitan. Lalu Xiao Hong berkata pula, lekas memberi perintah agar masing-masing membunuh kuda tunggangan sendiri, sekor pun tak boleh tertinggal hidup, si jubah merah ternyata seorang yang tegas, tanpa berdebat apapun segera ia memberi perintah, semuanya turun dari kuda dan bunuh binatang tunggangan kalian orang-orang Cidan itu pun, tanpa pikir terus melompat turun, masing-masing membunuh kuda sendiri dengan golok dan tombak yang mereka bawa. Melihat orang-orang Cidan itu begitu taat kepada pimpinan, diam-diam Xiao Hong merasa kagum juga, pikirnya, tampaknya si jubah merah ini bukan sembelarangan orang, masakah setiap perintahnya diturut oleh bawahannya tanpa membangkang sedikit pun, melihat disiplin mereka yang hebat ini, pantas pasukan Song kalah perang melawan mereka, kemudian Xiao Hong berkata pula kepada si jubah merah, sekarang suruh orang-orangmu pulang semua, siapapun dilarang mengejar lagi, kalau ada seorang berani mengejar, segera kupuntir patah sebelah tanganmu, ada dua orang berani mengejar, akan kupatahkan dua lengangmu, empat anggota badanmu lantas kukutungi semua, ancaman Xiao Hong membuat si jubah merah gusar tidak kepalang, tapi di bawah tawanan orang ia pun tak dapat berbuat apa-apa, terpaksa ia beri perintah, sudahlah, balik pulang segera mengerahkan pasukan besar untuk hancurkan sarang orang lucin serentak orang-orang ci dan mengiakan samlil membungkuk tubuh, lalu Xiao Hong putar kudanya, bersama akut dan kawan-kawannya yang telah menunggang kuda masing-masing segera balik ke arah timur dengan membawa tawanannya yaitu si jubah merah. Sesudah beberapa ali jauhnya, benar juga tiada seorang cidan yang berani mengejar lagi, maka Xiao Hong melompat ke atas kuda lain dan membiarkan si jubah merah menunggang kuda sendiri. Dengan cepat mereka pulang ke tempat tinggal orang lucin, segera akut melaporkan peristiwa itu kepada ayahnya Hurip, ia tuturkan kejadian bertemu dengan musuh, berkat pertolongan Xiao Hong mereka dapat diselamatkan dan malah berhasil menawan seorang pemimpin musuh. Karuan Hurip sangat girang, ia tidak habis-habis memuji dan mengaturkan terima kasih kepada Xiao Hong, lalu memberi perintah bahwa lahan jeng cidan itu kesini meski sudah jatuh dalam cengkeraman musuh tapi si jubah merah masih sangat tangkuh dan kering, ia berdiri tegak dan tak sudi bertekuk lutut. Hurip tahu tawanannya itu pasti bangsawan cidan, segera ia tanya, siapa namamu apa pangkatmu di negeri liau sana dengan angkuh si jubah merah menjawab, aku toh bukan tawananmu, dengan hak apa kau tanya padaku menurut peraturan umum di antara suku-suku bangsa cidan dan lucen, seorang tawanan termasuk budak milik pribadi orang yang menawannya itu, baik harta benda atau wanita juga termasuk dalam peraturan itu, hak milik itu tak boleh diganggu-gugat oleh orang lain, kecuali jika pemiliknya sengaja menghadiahkan kepadanya, begitulah peraturan umum dalam suku-suku bangsa yang peradabannya masih belum maju, setiap tawanan adalah budak. Maka hurip tertawa, katanya, benar juga ucapanmu, hahaha segera si jubah merah mendekati siyao hang, ia tekuk lutut sebelah kaki, ia beri hormat dengan sebelah tangan terangkat ke depan jidat, katanya, cukong, engkau memang kesatria gagah, sedikitpun aku tidak menyesal menjadi tawananmu, jika engkau sudi membebaskan diriku, sebagai balas jasa aku. Bersedia mengganti dengan tiga kereta emas, tiga puluh kereta perak dan tiga ratus ekor kuda, paman akut yang bernama Polas menyela, kamu ini bangsawan cidan, harta tebusan itu masih jauh daripada cukup, saudara siyao, boleh kau lepaskan dia jika dia bersedia menyebus dengan tiga puluh kereta emas, tiga ratus kereta perak dan tiga ribu ekor kuda, Polas itu seorang cerdik, ia sengaja menambah harta tebusan itu sepuluh kali lipat daripada tawaran esi jubah merah tadi, maksudnya memang sengaja hendak tawar menawar. Sebenarnya harta tiga kereta emas, tiga puluh kereta perak dan tiga ratus ekor kuda yang ditawarkan si jubah merah tadi sudah merupakan harta kekayaan yang sukar didapat, sepanjang sejarah pertempuran antara bangsa Nucen dan Cidan belum pernah terjadi harta tebusan tawanan sebesar itu. Maka sebenarnya kalau si jubah merah tak berani menambah lagi tawarannya, ada maksud Polas akan minta siyao hang menutup transaksi itu alias terima baik tawaran itu. Di luar dugaan si jubah merah ternyata bukan seorang yang pelit, tanpa pikir ia terima baik harga yang dipasang Polas tadi, dengan tegas ia menjawab, baik, ku terima syaratmu itu, mendengar jawaban itu, semua orang Nucen terkejut, hampir-hampir mereka tidak percaya kepada telinganya sendiri. Hendaklah maklum, meski peradaban bangsa Nucen dan Cidan itu masih terbelakang, tapi mereka pun kenal kepercayaan, yang pernah diucapkannya pasti ditepati, apalagi sekarang yang dipersoalkan adalah emas tebusan, jika orang Cidan tidak cukup menyerahkan jumlah yang dijanjikan itu atau sengaja ingkar janji, itu berarti si jubah merah takkan. Dapat pulang ke negerinya, segala omong besar dan janji kosong itu pun takkan berguna. Begitulah maka Polas khawatir kalau-kalau tawanannya itu dalam keadaan linglung, maka sengaja ia tegaskan lagi, hai, kau dengar jelas tidak kata ku tadi? Aku bilang 30 kereta emas, 300 kereta perak dan 3.000 ekor kudaya, emas 30 kereta, perak 300 kereta dan kudat 3.000 ekor, apa artinya semua itu bagiku demikian? Si jubah merah menjawab dengan sikap yang tetap angkuh, kelak kalau kerajaan liau kami memerintah di dunia ini, harta benda setian itu apa artinya bagi kami? Habis itu ia lantas berpaling ke arah si Yau Hong, sikapnya berubah sangat hormat. Katanya, Cukong, aku hanya tunduk pada perintahmu, omongan orang lain takkan ku guberis lagi, si Yau Heng Teh, selap Polas, coba kau tanya dia sebenarnya dia orang macam apa di negeri liau. Mereka segera sorot metu si Yau Hong beralih kepada si jubah merah, tapi belum lagi ia buka suara atau orang itu sudah mendahului berkata, Cukong, jika engkau berkeras ingin tanya asal usulku, terpaksa aku akan mengaku sembarangan untuk mendusaimu dan engkau toh takkan tahu dengan pasti, engkau adalah seorang ksataya, aku pun seorang ksataya, maka aku tidak ingin dusta, sebab itulah janganlah engkau tanya berbelit-belit padaku, mendadak si Yau Hong melolos goloknya, sekali jarinya menyelentik, kreng kontan golok itu patah menjadi dua, lalu bentaknya dengan suara bengis, kau berani tidak mengaku? Kalau jariku menjentik sekali di atas batok kepalamu, lantas bagaimana jadinya? Tapi orang itu ternyata tidak gentar juga dan tidak gugup, sebaliknya ia acungkan jari jempolnya dan memuji, bagus, kepandaian hebat, kungfu yang lihai, sungguh tidak mengecewakan hidupku ini dapat menyaksikan seorang gagah nomor satu di dunia ini, si Yau Hong Hong, jika engkau hendak menggertaku dengan kekerasan, hah, itulah jangan harap, kalau mau bunuh silakan bunuh, biarpun orang cidan tak mampu melawanmu, namun jiwanya adalah sama kerasnya seperti engkau, si Yau Hong terbahak-bahak, katanya, bagus, bagus, aku takkan membunuhmu di sini, kalau ku bunuh begini saja tentu juga kamu takkan takluk, marilah kita pergi yang jauh sana, nanti kita bertempur lagi lebih sengit, si Yau Hong te, cepat polas dan hurip menjegahnya, sayanglah kalau orang ini dibunuh, lebih baik kita tahan dia untuk mendapatkan emas tebusan, jika engkau marah padanya, boleh kau pentung atau hajar dia dengan cambuk saja, tidak, sahut si Yau Hong, dia berlagak gagah-gagahan, aku justru ingin dia tahu rasa, segera ia pinjam dua pasang busur dengan panahnya pada orang lucen di sampingnya, dipinjamnya pula dua batang tombak, lalu ia tarik si jubah merah keluar tenda, lebih dulu ia cemplak ke atas kudanya, kemudian katanya kepada si jubah merah, nah, naiklah ternyata orang chi dan itu sedikit pun tidak ragu atau gentar, meski ia tahu pasti akan mati konyol melawan si Yau Hong, boleh jadi dirinya akan digoda dulu seperti kucing mempermainkan tikus, lalu dibunuhnya, tapi ia tidak juri segera ia pun lompat ke atas kuda yang lain dan lalu menuju ke utara, sesudah beberapa li jauhnya, tiba-tiba si Yau Hong berkata, belok ke barat sana, pemandangan di sini sangat indah, biarlah aku mati di sini saja, sahut si jubah merah, ini sambutlah seru Si Yau Hong pula sambil melemparkan sepasang busur berikut panah dan sebatang tombak padanya, senjata itu diterima oleh orang itu, segera ia pun berseru, Si Yau Hong biarpun aku sadar bukan tandinganmu, tapi biarpun mati orang chi dan pantang menyerah, awas, aku akan mulai menyerang nanti dulu, ini sambut pula sahut Si Yau Hong, dan kembali ia lemparkan busur dan tombak miliknya itu kepada si jubah merah, dengan bertangan kosong lalu ia tersenyum-senyum, si jubah merah menjadi gulsar, katanya, hah, jadi hendak kau tempur aku dengan bertangan kosong? kamu benar-benar terlalu menghina padaku, tapi Si Yau Hong menjeleng kepala, sahutnya, bukan begitu maksudku, selamanya aku paling menghargai kaum ksatria dan menghormati orang gagah, meski ilmu silatmu kalah daripadaku, tapi engkau adalah seorang ksatria besar, seorang gagah perkasa, aku bersedia bersahabat denganmu, nah silakan pulang ke tengah-tengah suku bangsamu karuan si jubah merah terperanjat, katanya, dengan tergagap, ah, apa katamu? aku bilang engkau adalah seorang ksatria, seorang gagah dan ingin bersahabat denganmu, maka sekarang ku antarmu pulang ke rumah sahut Si Yau Hong tertawa, bagaikan orang yang sudah mendaftarkan diri kepada Raja Ahirat, tapi ditolak kembali, karuan girang si jubah merah melebih orang dapat lotres, sepuluh juta, ia coba tanya pula, sungguh-sungguh kau bebaskan diriku? apakah maksud tujuanmu? kalau, kalau aku dapat pulang ke rumah tentu akan ku tambahi emas tebusanku sepuluh kali lipat untukmu, Si Yau Hong menjadi kurang senang, sahutnya, aku anggap kamu sebagai sobat baik, mengapa kamu malah tidak? pandang aku sebagai sahabat, Si Yau Hong adalah seorang laki-laki sejati, masakah tamak terhadap harta benda si jubah merah merasa malu, cepat ia buang senjatanya, ia lompat turun dari kuda dan berlutut di tanah, katanya, banyak terima kasih atas budi pengampunan atas jiwaku ini, segera Si Yau Hong ikut berlutut dan balas menghormat, sahutnya, aku tidak mau membunuh sahabat, tapi juga tidak berani terima penyembahan seperti ini, jika kaum budak tawanan aku akan terima penghormatannya dan jiwanya juga takkan kuampuni, sungguh girang dan kagum si jubah merah tak terhingga, sesudah berbangkit ia berkata pula, Si Yau Hong, jika benar engkau pandang aku sebagai sahabat, bagaimana pendapatmu jika sekiranya aku mohon mengangkat saudara denganmu sejak Si Yau Hong masuk Kaipang, selama itu ia hanya kenal naik pangkat hingga akhirnya diangkat menjadi pangcu, tapi tidak pernah mengangkat saudara dengan orang, hanya sekali terjadi waktu dia mengadu minum arak dengan Tuan Ki di kota Busik, karena saling mengagumi maka keduanya mengikat persaudaraan angkat. Kini dalam keadaan terluntadirantau orang ternyata ada seorang seperti si jubah merah tadi mengangkat saudara dengan dia, karuan ia sangat terharu dan segera menjawab, bagus, tentu saja ku terima dengan baik, aku Si Yau Hong, 33 tahun, entah saudara berusia berapa aku ya liki, lebih tua 11 tahun daripada lokong, sahut si jubah merah dengan tertawa. Mengapa Gi Hong, kakak angkat, masih menyebutku sebagai lokong ujar Si Yau Hong, sebagai saudara tua terimalah penghormatanku ini, habis berkata ia terus memberi hormat kepada si jubah merah alias Yaliki. Cepat Yaliki membalas hormat, kedua orang lantas sembahyang kepada langit dengan menggunakan tiga batang panah sebagai dupa, sejak itu mereka terikat sebagai saudara angkat. Dengan girang kemudian Yaliki berkata, saudaraku, engkau Si Si Yau, mirip sekali dengan bangsa Cidan kami, bicara terus terang, sebenarnya Si Yau tememang orang Cidan, sahut Si Yau Hong sambil membuka bajunya hingga kelihatan gambar cacah kepala serigala di dadanya itu. Karuan Yaliki tambah girang, serunya, hai, memang betul engkau adalah kelompok sukuho dari bangsa Cidan kita, saudaraku, di negeri orang Nuchen sini terlalu dingin, lebih baik ikut ke siang hia saja untuk menikmati kebahagiaan bersama. Banyak terima kasih atas maksud baik Giheng, sahut Si Yau Hong. Tapi Si Yau teh sudah biasa hidup melarat, penghidupan mewah malah tidak suka, di tempat orang Nuchen ini Si Yau teh hidup cukup senang dan bebas, kelak bila Si Yau terindu pada Giheng, tentu akan berkunjung ke sana, dan karena memikirkan keadaan Aci yang telah ditinggal sekian lamanya, segera ia pun mohon diri, Giheng, lekas engkau pulang saja agar keluarga dan bawahanmu tidak merasa khawatir, Yaliki mengangguk, ya, dalam keadaan terburu-buru hari ini kita tak sempat banyak bicara, sebagai saudara angkat, kelak KTA harus lebih sering berhubungan, habis itu, segera ia mencemplak ke atas kuda dan dilarikan cepat ke barat. Waktu Si Yau Hang putar kembali kudanya, ia lihat akut memimpin belasan bawahannya datang menyongsongnya, agaknya akut khawatir Si Yau Hang terjebak oleh akal licik si jubah merah, maka sengaja menyusulnya. Ketika Si Yau Hang memberitahu bahwa si jubah merah telah dibebaskan olehnya, sebagai seorang ksatria yang berpandangan luas, akut sendiri memuji atas kebijaksanaan dan keluaran budi Si Yau Hang. Suatu hari, tatkala mengobrol iseng Si Yau Hang memberitahukan akut tentang penyakit aci itu disebabkan terkena pukulannya, meski jiwanya telah dapat direngut kembali dari cengkeraman maut berkat jinsom yang telah banyak diminumnya itu, tapi sudah sekian lamanya keadaan anak darah itu belum tampak sembuh, hal inilah yang sangat menyesalkan hati Si Yau Hang. Sesudah berpikir, kemudian akut mengusulkan untuk mencoba obat lukap pukulan yang biasa digunakan oleh suku bangsa Nucen Meraka, yaitu koyol buatan dari urat dan tulang harimau dicampur dengan empedu beruang, biasanya koyok itu sangat manjur. Si Yau Hang sangat girang mendapat keterangan itu, urat dan tulang harimau cukup banyak tersedia, yang masih perlu hanya empedu beruang saja, segera ia tanya bagaimana care pemakaian dan racikan obat itu, harus gelas urat dan tulang harimau menjadi salet, lalu diminumkan kepada aci. Dan besok paginya seorang diri ia menuju jauh ke rimba pegunungan untuk berburu-beruang. Karena berburu sendirian, maka Si Yau Hang dapat mengeluarkan ginkang sebebas-bebasnya, hari pertama hasilnya nihil, hari kedua ia dapat membunuh seekor beruang besar, segera ia mengambil empedu dinatang buas itu dan lari pulang. Urat tulang harimau dan empedu beruang beserta jin som adalah barang sangat berharga untuk menyembuhkan luka, terutama empedu beruang yang masih segar adalah barang yang sukar diperoleh, mungkin jiwa aci belum ditakdirkan akan berakhir, maka ia telah dibawa oleh Si Yau Hang ke daerah pegunungan Tiong Pek San yang banyak menghasilkan. Jin som, urat tulang harimau dan empedu beruang, ditambah lagi Si Yau Hang memiliki ketangkasan yang tiada taranya hingga obat-obatan itu berturut-turut dapat dicarikan untuknya. Setelah lebih dua bulan, sudah ada 20 buah empedu beruang yang dimakan aci, lukanya sudah banyak sembuh, tulang iga bagian dada yang patah terpukul juga sudah tersambung kembali, bicaranya juga mulai lancar, walaupun napasnya masih sesat. Si Yau Hang sangat lega melihat kemajuan kesehatan aci itu, ia yakin kalau tinggal lebih lama di situ tentu ada harapan aci akan pulih kembali seperti sedia kalah. Suatu petang hari, tengah Si Yau Hang asyik meracik obat untuk aci, tiba-tiba seorang lucen datang tergesa-gesa melaporkan padanya, Si Yau To Ako, ada belasan orang Cidan membawakan hadiah untukmu, hah, hadiah seru Si Yau Hang dengan heran, tapi segera ia tahu pasti hadiah kiriman saudara angkatnya, ya liki. Waktu Si Yau Hang keluar, terlihatlah dari jauh iring-iringan kuda sedang mendatang dengan pelahan, di atas kudek penuh termuat barang. Rupanya pemimpin regu dari Cidan itu telah dipesan oleh ya liki tentang wajah Si Yau Hang, maka begitu melihat segera ia mengenalinya, serem tak ya mi lompat turun dari kudanya serta menghampiri dan memberi sembah, katanya, sejak Cukong berpisah dengan Si Yau To Aya, beliau selalu terkenang padamu, kini hamba diperintahkan membawa sedikit oleh-oleh dan minta Si Yau To Aya sudilah berkunjung ke Siang Hia, nama ibu kota negeri Liau, sambil berkata kapten itu lalu mengaturkan daftar hadiah yang dibawanya kepada Si Yau Hang dengan sikap sangat menghormat. Si Yau Hang terima dengan baik daftar barang antaran itu, katanya dengan tertawa, banyak terima kasih, silakan berdirilah dan waktu ia baka daftar antaran itu, ia lihat daftar itu tertulis jumlah barang sebagai berikut, emas murni 5.000 tahil, perak 5.000 tahil, sutra 1.000 blok, gandum nomor 1.000 gentas, sapi gemuk 1.000 ekor, kambing gemuk 500 ekor, kuda pilihan 3.000 ekor, kecuali itu masih banyak barang berharga lain yang susah disebut satu persatu. Nyata kalau dibandingkan dengan harga tebusan yang disepakati tempoh hari, hadiah yang diantarkan sekarang ini bernilai beberapa kali lipat lebih tinggi. Karuan Si Yau Hang terperanjat, sama sekali ia tidak menduga akan barang antaran sebanyak ini, dan entah kira bagaimana kapten orang Cidan itu membawanya kemari. Maka terdengar kapten itu sedang melapor pula, cukong khawatir hewan yang kami bawa itu akan hilang di tengah jalan, maka setiap jenis hadiah menurut daftar itu masing-masing ditambah lagi cadangan satu bagian, tapi berkat rejekis Yau To'aya yang besar, sepanjang jalan hamba tidak menjumpai aral rintang apa-apa sehingga hampir semuanya dapat tiba di sini dengan selamat. Ai, ya li to aku benar-benar terlalu baik, jika aku tidak menerimanya tentu akan mengecewakan maksud baiknya, tapi kalau ku terima seluruhnya menurut daftar ini, rasanya juga tidak enak, ujar Si Yau Hang. Hamba telah dipesan oleh cukong agar Si Yau To'aya harus menerima hadiah ini, kalau tidak, tentu hamba akan dimarahi kelak bila pulang, tutur kapten orang Cidan itu. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara tiupan tanduk yang ngeriuh rendah, orang-orang lucen sama membawa senjata dan berkumpul sambil berteriak-teriak, awas, ada pasukan musuh lekas melawan. Waktu Si Yau Hang memandang ke arah datangnya suara tiupan tanda bahaya itu, ia lihat jurusan sana debu mengepul tinggi memenuhi langit, agaknya ada pasukan besar yang sedang menuju kemari, segera kapten orang Cidan itu berseru, harap saudara-saudara jangan kaget, itu adalah rombongan ternak milik Si Yau To'aya, segera ia pun melarikan kudanya memapak ke sana untuk menghindarkan salah paham. Semula akut dan kawan-kawan merasa sangsi, tapi sesudah dekat memang betul juga, di tanah pegunungan situ sudah penuh ternak, seratusan orang Cidan sambil mengacungkan cambuk mereka sedang membentak-bentak dan menghalau. Dalam waktu singkat saja suara berisik gerombolan ternak itu telah membuat suasana menjadi gaduh hingga suara percakapan orang pun sukar terdengar. Malamnya Si Yau Hang minta orang-orang Nuchen menyebelih kambing dan sapi untuk menjamu tamu dari Cidan itu, besok paginya ia keluarkan pula sebagian emas perak yang diterimanya itu untuk dibagikan kepada orang-orang Cidan sebagai persen, dan sesudah orang-orang Cidan itu pergi, lalu ia serahkan semua hadiah Yaliki itu kepada akut untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang Nuchen. Pada umumnya orang Nuchen itu hidup secara kolektif, secara bergabung dalam keluarga besar, milik seorang adalah milik semua orang, mereka pun gerang mendapatkan harta benda sebanyak itu, selama beberapa hari orang-orang Nuchen mengadakan pesta sebagai tanda terima kasih kepada Si Yau Hang. Musim panas pergi, musim rontok mendatang pula, sementara itu kesehatan Aci sudah lebih baik lagi, dan sekali tenaga anak darah itu sudah kuat, ia lantas merasa bosan setiap hari hanya rebah di dalam kemah, maka sering ia minta Si Yau Hang membawanya pesiar keluar dengan menunggang kuda. Segala permintaan Aci selalu dituruti oleh Si Yau Hang, maka beberapa bulan selanjutnya kedua orang itu selalu pesiar bersama keluar, kecuali kalau hujan salju, bila sudah merasa bosan, mereka lantas membawa tenda untuk bermalam di tengah perjalanan hingga terkadang untuk beberapa hari mereka tidak pulang. Pada kesempatan itu Si Yau Hang lantas memburu harimau dan beruang serta mencari jin som untuk lebih menyembuhkan kesehatan Aci, begitulah gara-gara anak darah itu menyambitkan sebatang jarum berbisa, maka celakalah harimau dan beruang di tiang peksan itu, entah berapa banyak jiwa mereka yang telah melayang di bawah hantaman Si Yau Hang. Untuk lebih memudahkan pencarian jin som, setiap kali Si Yau Hang tentu menuju ke arah timur dan utara. Suatu hari Aci menyatakan pemandangan di daerah utara itu sudah membosankan, maka minta menuju ke barat saja, kata Si Yau Hang, di daerah barat sana adalah padang rumput belaka yang amat luas, pemandangannya kurang menarik, padang rumput luas juga sangat menarik, ujar Aci. Seperti samudera raya, aku justru tidak pernah melihatnya, meski Sing Siok Hai kami juga disebut Hai, laut, tapi di sana lautnya bertepi dan berpantai, mendengar anak darah itu menyebut Sing Siok Hai, moring nar, laut di daratan tinggi pegunungan Kunlun di wilayah Jing Hai, hati Si Yau Hang terkesiap. Selama serahun ini ia tinggal bersama orang lucen hingga macam-macam urusan dunia perselatan itu telah dilupakan olehnya, dalam keadaan tak bisa bergerak, anak darah yang nakal itu menjadi mati kutu dan tak bisa bikin gara-gara lagi sama sekali, tak terpikir olehnya bila kesehatan Aci itu kini sudah pulih kembali dan kumat pula sifatnya yang nakal dan jahat itu, lantas bagaimana? Ketika ia pandang Aci, ia lihat air muka anak darah itu masih tetap pucat, pipinya agak mendeluk, biji matanya yang bundar besar itu pun seakan-akan amblas ke dalam, itulah ciri-ciri muka yang kurus. Diam-diam Si Yau Hang sangat menyesal, seorang nona yang lincah menyenangkan kini telah berubah kurus kering bagai jerangkong akibat dipukul olehnya, sebaliknya aku malah memikirkan keburukannya, segera ia berkata dengan tertawa. Jika kau ingin pergi ke barat, marilah kita ke sana Aci, nanti kalau kamu sudah sehat, tentu akanku bawamu ke negeri Korea, di sana kita dapat memandang lautan yang luas seakan-akan tak berujung, sungguh indah sekali pemandangan demikian itu, bagus, bagus. Kalau perlu sekarang juga kita boleh berangkat seru Aci dengan teriakan sambil bertepuk tangan. Hi, Aci, kedua tanganmu sudah bisa bergerak, tanya Si Yau Hang dengan girang dan kejut. Ya, beberapa hari yang lalu sudah dapat bergerak dan hari ini menjadi lebih bebas lagi, sahut Aci tertawa. Ai, kamu ini sungguh nakal, mengapa tidak beritahu padaku, O Mel Si Yau Hang dengan girang. Aku lebih suka tidak dapat berkutik untuk selamanya asalkan engkau setiap hari berdampingan denganku, kalau aku sudah sehat, tentu engkau akan mengusir aku lagi, ujar Aci dengan tertawa, matanya mengerlingkan sifat-sifat yang licin dan nakal. Mendengar ucapan yang bernada tulus itu rasa kasih sayang Si Yau Hang timbul dengan sendirinya, katanya, aku adalah orang yang kasar sekali kurang hati-hati lantas melukaimu begitu rupa, kalau setiap hari aku mendampingimu, apa sih untungnya? Aci tidak menjawab, selang sejenak, tiba-tiba ia berkata dengan suara rendah, Cihu, tempoh hari, kenapa kau pukul aku sekeras itu tapi Si Yau Hang tidak ingin mengungkit kejadian lama itu, sahutnya, urusan itu sudah lalu, buat apa dibicarakan pula? Aci, sesudah aku melukaimu sedemikian rupa, sungguh aku merasa sangat menyesal, kamu dendam padaku atau tidak? Sudah tentu tidak, sahut Aci, Cihu, coba pikir, untuk apa aku dendam padamu? Memang ku minta kau dampingi aku, kini bukankah Hengka sudah berada di dampingku? Aku sangat senang, sebenarnya Si Yau Hang merasa pikiran anak darah itu sangat aneh dan ada-ada saja, tapi sekarang ini sifatnya sudah berubah sangat baik, mungkin disebabkan dirinya telah merawat dia dengan sepenuh tenaga, memburu harimau dan mencari empedu beruang untuknya, maka telah banyak menghelangkan sifat liarnya itu, segera ia siapkan kuda, tenda dan alat-alat yang perlu, lalu berangkat ke arah barat bersama Aci. Kira-kira beberapa li jauhnya, tiba-tiba Aci bertanya, Cihu, apakah Hengka sudah dapat menerkanya-menerkanya soal apa sahut si Yau Hang bingung? Tempo hari mendada aku menyerang dirimu dengan jarum berbisa, apakah kau tahu sebabnya? tanya Aci. Pikiranmu selalu aneh-aneh, dari mana aku tahu sahut si Yau Hang sambil menggeleng. Aci menghela nafas, katanya, jika engkau tak dapat menerkanya, biarlah jangan diterka lagi, eh, Cihu, lihatlah barisan burung belibis itu, mengapa mereka berbaris dan terbang ke selatan. Waktu si Yau Hang menengadah, ia lihat di angkasa tinggi terdapat dua baris burung belibis dam formasi V dan sedang terbang ke arah selatan dengan cepat. Hawa sudah hampir dingin, burung belibis tidak tahan dingin, maka mereka mengungsi ke selatan, tutur si Yau Hang. Dan pada waktu musim semi, mengapa mereka terbang kembali lagi? tanya Aci, setiap tahun mereka pulang pergi begitu apakah tidak merasa lelah? Bila mereka takut dingin mengapa tidak tinggal di selatan saja dan tidak perlu pulang ke utara sini selamanya yang diperhatikan si Yau Hang adalah ilmu silat terhadap kebiasaan sebangsa burung dan binatang segala tak pernah dipikirkannya. Maka pertanyaan Aci itu membuatnya gelagapan, katanya kemudian dengan tertawa. Apu pun tidak tahu mengapa mereka tidak kenal lelah, mungkin mereka dilahirkan di utara dan rindu pada kampung halaman, maka pada saatnya mereka pun ingin pulang. Ya, mungkin begitulah, kata Aci, eh, lihatlah burung belibis kecil itu juga ikut terbang ke selatan. Kelak bila ayah ibu, Cici dan Cihunya pulang ke utara, dengan sendirinya ia pun ikut, mendengar anak darah itu menyebut Cici dan Cihu perasaan si Yau Hang tergerak. Ia coba melirik, ia lihat Aci masih mendongak, memandang kawanan burung belibis, suatu tanda ucapannya tadi tidaklah disengaja. Diam-diam si Yau Hang membatin, sekali omong saja ia lantas menghubungkan aku dengan ayah bundanya, suatu tanda dalam melubuk hatinya ia sudah pandang aku sebagai familinya yang dekat, aku tidak boleh lagi meninggalkan dia, sesudah kesehatannya pulih nanti, paling baik ku antar dia pulang ke Tahili dan akan ku serahkan kepada orang tuanya, dengan demikian barulah kewajibanku berakhir. Begitulah sepanjang jalan kedua orang asik bercakap dan bergurau, bila Aci merasa letih si Yau Hang lantas memondongnya turun dari kuda dan merebahkan dia dalam kereta yang mengikuti di belakang, bila malam tiba mereka lantas buat kemah. Sesudah beberapa hari pula, akhirnya mereka mencapai tepian padang rumput yang luas, Aci sangat senang memandangi padang rumput yang seakan-akan tak berujung itu, katanya, oh, marilah kita menjelajahi padang rumput yang luas ini, di sana tentu jauh lebih edah daripada di sini, Si Yau Hang tidak mau menolak keinginan darah itu, segera ia halau kuda dan keretanya ke tengah padang rumput. Sudah beberapa hari Si Yau Hang dan Aci melanjutkan perjalanan di tengah padang rumput luas itu, tatkala itu adalah permulaan musim rontok, rumput masih tumbuh dengan subuhnya, hawa sejuk menyegarkan semangat. Di tengah semak rumput juga banyak terdapat binatang buas sebangsa harimau, serigala dan sebagainya, bila perlu Si Yau Hang lantas berburu untuk menambah rangsum mereka, penghidupan dalam pengembaraan seperti itu sungguh mengembirakan dan benar-benar hidup di alam bebas. Selang beberapa hari pula, siang hari itu tiba-tiba mereka lihat di kejauhan sana banyak terdapat perkemahan, seperti perkemahan pasukan tentara dan mirip pula kelompok suku bangsa yang hidup di padang rumput. Di sana banyak tempat tinggal orang, entah apa yang mereka kerjakan, lebih baik kita pulang saja, jangan mencari gara-gara, kata Si Yau Hang. Emoh, aku justru ingin tahu perkemahan apakah itu, kata Aci Eilmen. Cihu, kakiku belum dapat bergerak, masakah bisa mendatangkan perkara bagimu? Si Yau Hang merasa kewalahan terhadap sifat kanak-kanak Aci yang serba ingin tahu itu, segera ia halau kodanya ke arah perkemahan itu dengan pelahan. Di padang rumput yang lapang itu, meski perkemahan dapat terlihat dengan jelas, tapi jarak yang sesungguhnya adalah sangat jauh. Sesudah belasan Li, mendadak terdengar suara tutut-tut suara piupan tanduk yang ramai, menyusul di bu mengepul, dua baris pasukan berkoda tampak terpencar, yang satu baris menuju ke utara dan barisan lain cepat menuju ke selatan. Selaka, itulah pasukan berkuda bangsa Aci dan kata Si Yau Hang dengan terkejut. Hi, bukankah suku bangsamu sendiri itulah bagus, mengapa kau katakan selaka malah ujar Aci? Aku dan kau tidak kenal mereka, lebih baik kita pulang saja, kata Si Yau Hang, lalu ia putar kudanya hendak kembali ke arah datangnya tadi. Tapi baru beberapa langkah jauhnya, tiba-tiba terdengar suara genderang yang gemuruh, kembali beberapa barisan berkudaci dan menerjang datang Si Yau Hang merasa heran, di sekitar situ tidak terdapat musuh, apakah mereka sedang latihan atau lagi berburu? Mendadak terdengar suara teriakan ramai, bidik rusa. Bidiklah rusa serentak terdengar riuh ramai suara-suara kan menahan rusa. Baru sekarang Si Yau Hang tahu bahwa pasukan Cidan itu sedang berburu secara besar-besaran, segera ia pondong Aci ke atas kudanya, ia berhentikan kuda dan berdiri di atasnya, untuk memandang suasana perburuan yang hebat itu. Pasukan berkudaci dan itu semuanya memakai jubah sulam, di dalamnya berlapis baja, jadi dandanan mereka seperti berada di medan perang saja, jubah sulam mereka itu pun aneka warna, pasukan ini berwarna merah, pasukan itu berwarna kuning, pasukan lain berwarna biru dan pasukan lain lagi berwarna hijau, panci tiap-tiap pasukan seragam dengan warna jubah masing-masing, mereka berlarikian kemari antara pasukan ini dengan pasukan itu, prajuritnya gagah, kudanya kuat, sungguh sangat bersemangat tampaknya, diam-diam Si Yau Hang dan Aci memuji juga. Rupanya pasukan-pasukan Cidan itu lagi sibuk terburu rusa, terkadang ada juga yang melihat Si Yau Hang dan Aci, tapi mereka hanya melirik sekejap saja dan tidak ambil peduli, pasukan itu telah mengurung beberapa puluh ekor rusa dari tiga jurusan, tertadang kalau ada seekor rusa yang tiba-tiba menerobos keluar dari barisan, segera seregu pasukan berkuda mengubernya, rusa itu lalu dihalau masuk lagi ke dalam garis kepungan. Tengah Si Yau Hang menonton, tiba-tiba didengarnya ada suara seruan orang, Hai, apakah di situ Si Yau To'aya adanya Si Yau Hang? Heran ada orang mengenalnya, waktu ia berpaling terlihatlah seorang penunggang kuda berjubah hijau mendatangi dengan cepat, itulah dia si kapten, utusan Yaliki yang mengantarkan hadiah padanya beberapa bulan yang lalu. Sesudah dekat dengan Si Yau Hang, segera kapten itu melompat turun dari kudanya dan berlutut dengan sebelah kaki, katanya, Cukong kami berada tidak jauh dari sini, sering kali Cukong membericarakan Si Yau To'aya, beliau sangat rindu padamu, hari ini entah angin apakah yang telah meniup Si Yau To'aya kemari, ayolah silakan lekas menjumpai Cukong kami di sana. Si Yau Hang juga sangat girang, mendengar Yaliki berada tidak jauh dari situ, sahutnya segera. Aku sedang pesiar tanpa tempat tujuan, tidak terduga Giheng kebetulan berada di sekitar sini, baiklah, harap tunjukkan jalan agar aku dapat bertemu dengan beliau. Segera kapten itu bersuit, dua prajurit berkuda lantas menghampiri. Lekas laporkan bahwa Si Yau To'aya dari Tiang Pek San telah datang, perintah Seng Kapten. Kedua prajurit berkuda itu mengiakan dan segera meneruskan laporan itu, sedang pasukan lain masih terus berburu, hanya kapten tadi ia memimpin suatu pasukan berkuda berjubah hijau mengiring Si Yau Hang dan Aci menuju ke arah barat. Diam-diam Si Yau Hang membatin, Gihengku itu besar kemungkinan adalah panglima atau pembesar tinggi negeri Liau, kalau tidak, rasanya tidak mungkin berpengaruh seperti ini, sepanjang jalan tampak banyak prajurit yang berlalu lalang, semuanya berpakaian perang, terdengar si Kapten berkata pula, kedatangan Si Yau To'aya ini sangat kebetulan, besok pagi di sini akan ada tontonan yang ramai. Sekilas Si Yau Hang melihat Aci mengunjuk rasa girang oleh kabar itu, segera ia tanya si Kapten, ada tontonan apakah besok adalah hari pertandingan? Sahut Si Kapten, kedua pasukan pengawal dari Eng Jiang dan Tai Ho belum ada komandannya. Maka perwira Cidan kami akan saling bertanding untuk merebut kedudukan komandan pasukan-pasukan pengawal itu, mendengar ada pertandingan silat, dengan sendirinya Si Yau Hang juga sangat tertarik, katanya segera dengan tertawa, wah, memang kedatangan kami ini sangat kebetulan, aku justru ingin lihat ilmu silat orang Cidan. Eh, Kapten, besok engkau juga keluarkan kepandayanmu, terimalah selamatku semoga engkau dapat merebut pangkat itu, kata Aci dengan tertawa. Hah, mana hamba mempunyai keberanian seperti itu sahut si Kapten sambil menjulurkan lidah. Eh, Kapten, siapa sih namamu tanya Aci. Hamba bernama Sili, sahut Kapten Sili. Untuk berebut kedudukan tongleng, andai Cihuku Sudi mengajarkan sejurus dua padamu tanggung dengan mudah pangkat itu, akan kau peroleh, ujar Aci dengan tertawa. Kapten Sili kegirangan, katanya cepat, jika si Yauto Ayah Sudi memberi petunjuk padaku, sungguh hamba akan merasa terima kasih sekali, tentu kedudukan tongleng apa segala hamba sih tiada mempunyai ajeki sebesar itu, sembari bicara, kira-kira satu dua li jauhnya terlihatlah dari depan mendatang suatu pasukan berkuda, itulah Wihem Tui, pasukan beruang terbang, kami kata Kapten Sili. Pasukan berkuda yang datang itu seluruhnya berpakaian kulit beruang, jubah luar terdiri dari kulit beruang hitam dengan topi kulit beruang putih, kelihatannya menjadi gagah sekali, sesudah dekat, sekali terdengar aba-aba serentak pasukan itu turun dari kuda dan berbaris di kedua sisi jalan sambil berseru, selamat datang, Siyauto Ayah Siyah Hang menggangkat tangannya sebagai tanda hormat, lalu keperak kudanya ke depan, sedang pasukan kulit beruang itu lantas mengiring dari belakang. Beberapa li pula, kembali pasukan berkuda memapak lagi, sekali ini pasukan berkulit harimau, diam-diam Siyah Hang sangat heran, saudara angkatnya itu mempunyai pangkat apa sehingga begitu hebat penyambutannya. Menjelang maghrib, sampailah mereka di suatu perkemahan besar, suatu pasukan berkulit macan tutul menyambut Siyah Hang dan Aci ke dalam kemah itu, semula Siyah Hang mengira di dalam kemah akan dapat berjumpa dengan Yaliki, di luar dugaan kemah itu kosong melompong tiada penghuninya, walaupun segala perabotan lengkap dan mewah, di atas meja juga penuh tersedia makanan dan buah-buahan. Cukong menyelakan Siyauto Ayah bermalam di sini, besok akan dapat bertemu dengan beliau, demikian lapor kapten pasukan berkulit macan tutul itu. Karena sudah terlanjur datang, Siyah Hang juga tidak mau banyak bertanya, segera ia ambil tempat duduk dan minum arak sepuasnya, empat dayang siap melayaninya dengan penuh hormat, servisnya harus dipuji. Besok pagainya mereka melanjutkan perjalanan sampai ratusan li ke barat, waktu lohor sampailah mereka di suatu tempat, kapten Sili berkata pada Siyah Hang, sesudah melintasi lereng bukit sana, kita akan sampai di tempat tujuan, Siyah Hang lihat lereng gunung di depan sana sangat megah, sebuah sungai besar mengalir dengan gelombang airnya yang mendebur-debur. Sesudah melintasi bukit, maka terlihatlah panji-panji berkibaran, di mana-mana penuh perkemahan, beratus ribu prajurit berkuda dan infanteri memenuhi suatu tanah lapang di bagian tengah perkemahan, segera pasukan kulit macan tutul, kulit beruang dan kulit harimau mengeluarkan alat tiup, seketika ramailah suara tutut-tut menggema angkasa. Sekonyong-konyong suara tambur serentak berbunyi, terdengar suara menggegelar memberi penghormatan, seketika pasukan di tanah lapang tadi menyilah minggir, seekor kuda kuning jeleng gagah membedal keluar, di atas kuda terdapat seorang laki-laki berwok, siapa lagi diakalau bukan Yaliki. Sambil mengeperak kudanya ke arah Xiao Hong, terus saja Yaliki berteriak-teriak, wahai, Xiao Hyante, sungguh aku sudah rindu padamu Xiao Hong lantas memapak maju, berbareng kedua orang melompat turun dari kuda dan saling rangkul dengan akrab. Seketika dari segenap penjuru terdengar riuh rendah suara-sorakan, Bansuwe, Bansuwe, Bansuwe karuan Xiao Hong terkejut, mengapa para prajurit itu berseru, Bansuwe, berlaksa tahun atas hidup, padahal pujian Bansuwe itu hanya lazim diberikan kepada seorang raja. Ia coba memandang sekelilingnya, ia lihat semua prajurit dan perwira sama membungkuk tubuh dan melolos golokomando sebagai tanda hormat. Yaliki sendiri menggandeng tangan Xiao Hong dan berdiri di situ sambil memandang ke sana-sini dengan sikap yang amat bangga. Xiao Hong merasa bingung, tanyanya dengan tergagap, Giheng, apakah engkau, ya, jika sejak dulu-dulu kau tahu bahwa aku ini raja negeri liau, tentu engkau tidak mau angkat saudara denganku, sahut Yaliki dengan terbahak-bahak. Xiao Hyante namaku yang sebenarnya adalah Yali Hongki, Budi pertolonganmu dahulu itu selama hidup ini takkan ku lupakan, meski Xiao Hong berjiwa besar dan luas pengalamannya, tapi selamanya tidak pernah berhadapan dengan seorang raja, kini menyaksikan upacara yang luar biasa itu, mau tak mau ia rada kikuk. Sungguh hamba tidak tahu akan baginda sehingga banyak berlaku kurang hormat. Harap dimaafkan, katanya segera, lalu hendak berlutut. Sebagai orang cidan yang bertemu dengan rajanya, sudah sepantasnya ia berlutut dan memberi sembah tapi Yali Hongki cepat membangunkannya, katanya dengan tetawa, orang yang tidak tahu, tidak salah, saudaraku, engkau adalah adik angkatku, hari ini kita melulu bicara tentang persaudaraan. Kita, tentang penghormatan kebesaran boleh dilakukan lain hari saja, dan ketika ia memberi tanda, segera dalam pasukannya bergemas suara musik sebagai tanda penyambutan tamu agung, sambil menggandeng lengan Xiao Hong, segera Yali Hongki mengajaknya masuk ke dalam kemah besar. Kemah tempat tinggal Raja Liao itu terbuat dari kulit sapi rangkap beberapa lapis, di atas kulit itu terlukis macam-macam gambar yang indah, nama kemah itu disebut kemah besar ruangan kulit sesudah Yali Hongki mengambil tempat duduknya di tengah, ia suruh Xiao Hong duduk di sebelahnya. Tidak lama segera pembesar sipil dan militer yang ikut serta dalam pasukan kerajaan itu semua datang memberi hormat, saking banyak hingga Xiao Hong merasa bingung oleh nama-nama pembesar itu. Malamnya di dalam kemah besar itu diadakan perjamuan, orang Cidan menghargai kaum wanita sama seperti kaum pria, maka Aci juga menjadi tamu undangan dalam perjamuan yang sangat meriah itu. Sesudah setengah perjamuan, belasan jago gelat Cidan tampil ke muka untuk bertanding, jago gelat itu tidak memakai baju, mereka membetot dan membanting lawan sekuatnya, pertarungan cukup seru. Kemudian pembesar Cidan lantas mengajak adu gelas dengan Xiao Hong sebagai penghormatan mereka, Xiao Hong terima baik permintaan mereka, satu persatu ia mengadu gelas dengan mereka hingga jumlah seluruhnya ada ratusan gelas, tapi semangatnya semakin gagah hingga semua orang tercengang. Ya Li Hung Ki sendiri terkenal seorang gagah dan kuat, kali ini ia kena ditawan Xiao Hong, kejadian itu telah diketahui segenap rakyatnya, maka ia sengaja suruh Xiao Hong pamerkan kepandainya untuk menutupi rasa malu sendiri. Yang ditawan olehnya, tak terduga bahwa takaran minum arak Xiao Hong juga sedemikian lihainya, melulu kekuatan minum arak itu saja sudah cukup membuat para jagoci dan ternganga kagum. Sungguh girang ya Li Hung Ki tak tak terhingga katanya segera, Hiante, kamu benar-benar orang gagah nomor satu di negeri Liao kita bukan, dia nomor dua tiba-tiba suara seorang menyelah. Waktu semua orang memandang ke arah suara itu, kiranya yang bicara adalah Aci. Nona Cilik, mengapa kau katakan dia nomor dua? Habis siapakah jago nomor satu itu tanya seng baginda dengan tertawa. Jago nomor satu dengan sendirinya adalah seri baginda raja sendiri, sahut Aci, betapapun tinggi kepandainan Cihu Kutoh dia mesti tunduk pada perintahmu, sedikit pun tidak boleh membangkang, dengan demikian bukankah engkau lebih gagah dari dia ya Li Hung Ki terbahak-bahak, Hahaha, benar juga. Siow Hiante, aku harus menganugerahi suatu pangkat bangsawan padamu, biarlah kupikirkan dulu pangkat apakah yang sesuai untukmu, rupanya ia sudah cukup banyak minum arak, maka ia ketuk-ketuk jidat sendiri untuk berpikir. Jangan, jangan cepat Siow Hang berseru, hamba adalah orang kasar, tidak biasa menikmati kebahagiaan sebagai bangsawan, selamanya hamba suka mengembara kian kemari, hamba sungguh tidak ingin menjadi pembesar, boleh juga, biarku beri suatu pangkat yang kerjanya melulu minum arak saja dan tidak perlu bekerja, kata Ya Li Hung Ki dengan tertawa. Belum selesai ucapannya, mendadak dari jauh terdengar suara tututut, suara tiupan tanduk yang panjang. Orang-orang Cidan itu sebenarnya lagi makan minum dengan duduk bersela di atas tanah, ketika mendadak mendengar suara tiupan itu, serentak mereka sama berdiri dengan wajah gugup terkejut. Suara tututut itu datangnya serasa cepat, semula kedengaran masih sangat jauh, hanya sebentar saja suara itu sudah mendekat, waktu ketiga kalinya berbunyi pula, suara itu sudah dalam jarak dua-tiga li saja. Diam-diam Siow Hang heran, sekalipun lari yang paling cepat atau tokoh perselatan yang memiliki ginkang paling tinggi juga tidak mungkin secepat itu, tapi akhirnya ia tahu tentu itu pos-pos penjagaan orang Cidan, suara tiupan di satu pos diteruskan kepada pos yang lain sehingga dalam waktu singkat dapat tersiar jauh. Dan sesudah sampai di luar perkemahan mewah itu, suara tututut itu lantas berhenti seketika, beratus kemah yang tadinya dalam suasanari yang gembira itu serentak berubah sunyi-senyap. Yali Hungki ternyata tenang-tenang saja, pelahan ia angkat gelas emas dan habiskan isinya, lalu katanya, Siang Hia, kota Raja Liao, terjadi kerusuhan, marilah kita pulang ke sana, berangkat sekali ucapan berangkat dikeluarkan, segera panglima pasukan meneruskan titah itu, maka terdengarlah di mana-mana riuh ramai teriakan berangkat secara teratur, sedikit pun tidak kacau. Pikir Siow Hang, negeri Liao kami sudah bersejarah 200 tahun, kekuatannya mengguncangkan negeri tetangga, meski ada kerusuhan bagian dalam toh pasukannya tidak gugup, suatu tanda pemimpin-pemimpinnya pandai menjalankan tugasnya, sementara itu suara derapan kuda sangat ramai, pasukan perintih sudah berangkat, menyusul pasukan bagian samping, dan lain-lain berturut-turut berangkat, sambil menggandeng tangan Siow Hang berkatalah, Yali Hungki, marilah kita keluar melihatnya setiba di luar kemah, terlihatlah di tengah kegelapan malam itu, pada tiap panji pasukan tergantung sebuah lentera dengan warna menurut tanda pengenal pasukan masing-masing, ratusan ribu prajurit itu berangkat serentak ke arah tenggara, yang terdengar hanya suara ringkik kuda dan tiada suara manusia. Sungguh Siow Hang sangat kagum, begini disiplin pasukan Cidan ini, sudah tentu seratus kali perang seratu kali menang, tempoh hari Seri Baginda terpencil sendirian, makanya dapat ku tangkap, kalau beliau mengerahkan pasukannya, sekalipun orang lucen sangat perkasa juga tidak dapat melawan mereka, dan sesudah Seng Baginda keluar kemah, segera pasukan pengawal membongkar tenda, hanya sebentar saja sudah diringkas dengan betul serta dimuat ke atas kereta, waktu Panglima pasukan tengah memberi aba-aba, segera berangkatlah iring-iringan mereka, para menteri dan pembesar lainnya mengiring di sekitar Hiali Hungki, tiada seorang pun yang berani bersuara. Kiranya berita tentang pemberontakan di kota Raja itu meski sudah dilaporkan, tapi sebenarnya siapa pimpinan pemberontak dan bagaimana situasinya belum lagi diketahui, sebab itulah setiap orang merasa maskul. Sesudah tiga hari pasukan besar itu menempuh perjalanan, malamnya sesudah berkemah baru datanglah laporan dari kurir pertama bahwa pemberontak dipimpin oleh Liam Ihtayong yang telah mengangkat diri sendiri sebagai Raja dan menduduki keraton, permaisuri, putra mahkota, putri Raja dan keluarga pembesar, semuanya berada dalam tawanan pemberontak. Mendengar laporan itu, mau tak mau air muka Yali Hungki berubah seketika, kiranya menurut susunan Tata Negara Liau, pemerintah sipil dan militer dibagi menjadi dua ih, yuan, yaitu Lam Ih dan Pak Ih, Iwan Selatan dan Utara, Pak Ihtayong, yaitu Perdana Menteri yang menguasai Ihutara, sekarang ikut serta bersama Raja, hanya Lam Ihtayong ditinggal menjaga kota Raja. Lam Ihtayong itu bernama Yali Nikolu dengan gelar Chong, ayahnya lebih hebat lagi, namanya Yali Chong Goan, terhitung paman baginda Raja yang sekarang, dengan pangkat Panglima Besar Angkatat Perang. Menurut sil-silah kerajaan Liau, kakek Yali Hungki yang bernama Yali Lungco, dalam sejarah kerajaan Liau disebut Raja Seng Chong, Raja Seng Chong mempunyai dua orang putra, yang sulung bernama Chong Chin dan yang bungsu bernama Chong Goan. Watak Chong Chin ramah tamah dan welas asih, sebaliknya Chong Goan sangat keras dan perkasa, seorang ahli militer, setelah Seng Chong wafat, tak tak diteruskan kepada Chin Chin, tapi permaisurinya lebih suka kepada putra kedua, maka diang diam ada intrik akan mengangkat Chong Goan sebagai Raja. Menurut kebiasaan kerajaan Liau, kekuasaan dan pengaruh Ibu Suri sangat besar, sebab itulah tahta Chong Chin sebenarnya tidak teguh, keselamatannya juga selalu terancam, akan tetapi Chong Goan telah memberitahukan rencana ibundanya itu kepada kakak bagindanya sehingga intrik Ibu Suri tak dapat terlaksana. Karena itu dengan sendirinya Chong Chin sangat berterima kasih kepada adindanya itu dan mengangkatnya menjadi Hang Tai Teh, adik mahkota, artinya jika ia sendiri wafat, maka Chong Goan yang akan naik tahta sebagai gantinya. Yali Chong Chin dalam sejarah kerajaan Liau disebut Raja Hin Chong, sesudah dia wafat, tahtanya tidak jadi diserahkan kepada Chong Goan, tapi tetap diturunkan kepada putranya sendiri yang bernama Ngung Ki. Setelah Yali Ngung Ki naik tahta, ia merasa tidak enak hati, maka Chong Goan diangkat sebagai Hang Tai Siok, paman mahkota, sebagai tanda bahwa Seng Paman itu tetap merupakan ahli waris utama dalam tahta kerajaan Liau, bahkan diangkat pula sebagai Panglima Besar Angkatan Perang, kalau menghadap Raja dibebaskan dari upacara menyembah, diberi hadiah pula surat penghargaan dan harta benda yang tak ternilai, betapa agung kedudukan Chong Goan waktu itu boleh dikatakan tiada bandingannya, bahkan putranya yang bernama Nikolu juga dianugerahi gelar kebangsawanan sebagai Chong dan menjabat sebagai Lam Ihtai Ong, suatu jabatan penting dalam bidang militer. Dahulu Yali Chong Goan jelas ada kesempatan menjadi Raja dan diarlah menyerahkannya kepada kakaknya, hal ini menandakan dia cukup berbudi dan bijaksana, kali ini Yali Hung Ki pesiar keluar untuk berburu, segala urusan pemerintahan telah diserahkan kepada Hang Tai Siok itu tanpa sedikitpun rasa curiga. Kini mendapat laporan bahwa pemberontak itu adalah Lam Ihtai Ong Nikolu, sudah tentu Yali Hung Ki terkejut dan sedih, ia kenal watak Nikolu yang licik dan keji, kalau dia memberontak, pasti ayahnya takkan tinggal diam. Sesudah makan malam, kusir kedua datang pula memberi lapor bahwa Lam Ihtai Ong telah mengangkat Hang Tai Siok sebagai Raja dan menyebarkan maklumat di seluruh negeri dengan menuduh Yali Hung Ki telah mengangkangi tahta ayahnya, maka sekarang Hang Tai Siok secara resmi naik tahta serta akan memimpin angkatan perang untuk membasmi kaum pengkhianat dan macam-macam alasan lagi. Dari maklumat pihak pemberontak yang tersusun rapi itu, bukan mustahil rakyat akan termakan oleh agitasi pihak pemberontak. Dengan gusar Yali Hung Ki lemparkan surat maklumat yang diterimanya dari kurir itu ke dalam api, perasaannya sedih dan khawatir, pikirnya, Hang Tai Siok menjabat Panglima Besar Angkatan Perang, ia mempunyai pasukan lebih 800 ribu tentara, ditambah lagi anak buah putranya Cho Ong, yang menjadi biang kela di pemberontakan ini, sebaliknya prajurit yang kubawa sekarang cuma lebih 100 ribu orang saja, kira bagaimana aku dapat melawan mereka begitulah semalam suntuk ia tak bisa tidur. Semula ketika Siow Hang mendengar bahwa dirinya hendak diberi suatu pangkat, mestinya ia ingin tinggal pergi tanpa pamit pada malamnya bersama Aci, tapi kini melihat Sang Gi Heng sedang berhalangan, ia menjadi tidak enak untuk tinggal pergi, betapapun ia pikir harus membantu kesulitan Sang Gi Heng sebagai tanda persaudaraan mereka. Besok paginya kembali penyelidik datang melapor bahwa Hong Taishok dan Cho Ong dengan memimpin pasukan tentara sejumlah 300 ribu jiwa sedang datang hendak melabrak Hong Siang. Karena tiada jalan lain, Yali Hung Ki pikir sekalipun akhirnya kalah, terpaksa harus bertempur dengan mati-matian, segera ia kumpulkan para pembesar sipil dan militer untuk berunding, para pembesar itu sangat setia kepada Yali Hung Ki, mereka bersedia mati bertempur, yang mereka khawatirkan adalah semangat prajurit yang banyak merosot berhubung pada umumnya sanak keluarga mereka masih tertinggal di Siang Hia dan ditahan oleh sihat pemerontak. Segera Hung Ki mengeluarkan pengumuman, hendaknya para prajurit dan tamtama bertempur sepenuh tenaga, sesudah pemerontakan dipadamkan, selain kenaikan pangkat setiap orang akan diberi hadiah pula yang setimpal. Habis itu, segera ia memakai baju perang kuning emas, ia pimpin sendiri segenap angkatan perangnya dan memapak pasukan musuh. Melihat raja mereka maju sendiri, seketika semangat para prajurit terbangkit, mereka bersorak-sorai dan bersumpah setia. Dengan membawa busur dan tombak, Siang Heng juga mengiring di belakang Yali Hung Ki sebagai pengawal pribadi, pasukan besar mereka lantas maju ke arah tenggara. Kapten Sili dengan memimpin suatu barisan prajurit berkulit beruang melindungi aci dan tinggal di belakang pasukan, pada saat itu dipadang rumput hanya kedengaran suara derap dan ringkik kuda yang ramai, suara lain boleh dikata tidak terdapat, Siang Heng lihat tangan Yali Hung Ki yang memegang tali les kuda itu agak gemetar, Tau Seng Gi Heng sendiri tidak yakin akan dapat kemenangan dalam pertempuran ini. Waktu lohor, tiba-tiba di depan terdengar suara tiupan tanduk pula, kerang pasukan musuh sudah dekat, segera komandan pasukan memberi perintah agar prajurit turun dari kuda, jadi sekarang para prajurit berjalan kaki sambil menuntun kuda, hanya Yali Hung Ki dan para pembesar yang masih tetap di atas kuda mereka. Siang Heng agak heran dan bingung melihat kejadian itu, ia tidak tahu mengapa para prajurit itu malah turun dari kuda, sedangkan pasukan musuh sudah dekat. Maka dengan tertawa Yali Hung Ki berkata padanya, Saudaraku, mungkin sudah lama kau tinggal di Tionggoan, maka tidak paham siasat militer dan kera bertempur bangsa kita ya, mohon Sri Baginda memberi petunjuk, Sahut Siaw Hong. Hehehe, umur Bagindamu ini entah dapat bertahan sampai petang nanti atau tidak, buat apa di antara saudara sendiri mesti sungkan lagi, ujar Hung Ki dengan tertawa. Baik, harap to aku memberi penjelasan, Sahut Siaw Hong. Pertempuran di padang rumput yang paling penting adalah tenaga kuda, tenaga manusia adalah soal sekunder, tutur Hung Ki. Seketika Siaw Hong sadar, katanya, Ah, benar. Sebabnya prajurit itu turun dari kuda mereka adalah supaya binatang tunggangan mereka tidak terlalu lelah, ya, kalau tenaga kuda terpelihara dengan baik, pada saat menyerbu musuh akan bisa bertempur dengan lancar, kata Yali Hung Ki. Sebabnya bangsa Cidan kita selalu menang perang di masa lalu, kunci rahasianya terletak pada kekuatan kuda inilah, sampai di sini, tiba-tiba di depan sana tertampak debu mengepul tinggi, nyata musuh sudah sangat dekat. Segera Yali Hung Ki berkata pula sambil mengangkat cambuknya. Hang Tai Sok dan Cho Ong sudah berpengalaman dalam pertempuran besar, mengapa mereka mengerahkan pasukan secara tergesa-gesa tanpa menghiraukan tenaga kuda, terang disebabkan dia penuh keyakinan bahwa mereka pasti akan menang. Belum habis bicaranya, tertampaklah pasukan sayap kanan dan kiri berbareng membunyikan trompet, waktu Siow Hang memandang jauh ke sana, ia lihat dari kanan dan kiri sana masing-masing terdapat dua pasukan musuh, jadi kekuatan kedua pihak sekarang adalah lima lawan satu. Air muka Yali Hung Ki berubah tegang seketika melihat kekuatan musuh itu, cepat ia perintahkan siap untuk bertempur dan pasang busur, segera pasukan depan dan sayap kanan-kiri berputar balik, beramai-ramai prajurit memasang tanda komando tertinggi, sekelilingnya dipagar. Dengan tanduk rusak dalam sekejap saja di padang rumput, situ sudah terpasang suatu benteng kayu yang besar, sekelilingnya dijaga oleh pasukan berkuda, berpuluh ribu pemanah bersembunyi di balik balok besar benteng kayu itu dengan panah terpasang pada busurnya dan siap pemanah. Diam-diam Siow Hang membatin, tak peduli pertempuran besar ini siapa yang menang dan kalah, yang terang bangsa Cidan pasti akan banjir darah, paling baik kalau Gi Heng yang menang, kalau kalah aku harus berdaya menyelamatkan Gi Heng dan Aci ke suatu tempat yang aman, kedudukannya sebagai raja lebih baik ditinggalkan saja. Dan baru saja barak pertahanan Raja Liau itu selesai dipasang, pasukan perintis pemberontak juga sudah datang, pasukan itu tidak lantas menyerang, mereka berhenti dalam jarak suatu panahan, lalu membunyikan genderang dan terompet, menyusul pasukan pemberontak di belakangnya lantas membanjir ke depan dengan teratur dan rapi. Melihat kekuatan musuh yang jauh lebih besar itu, Siow Hang pikir Seng Gi Heng pasti akan kalah, ia pikir untuk menyelamatkan Gi Hengnya terpaksa harus bertahan sampai malam gelap nanti, pada siang hari jelas sukar meloloskan diri dari kepungan musuh, sementara itu hari baru lewat lohor, Seng Surya sedang memancarkan sinarnya yang panas. Mendadak terdengar suara genderang pasukan musuh menggelegar memecah angkasa, entah berapa ratus tambur dipukul serentak. Pukul tambur segera komandan pasukan memberi perintah, dan beratus-ratus tambur di bentang raja itu pun dibunyikan hingga terjadilah perang tambur. Sebentar kemudian memdadak suara tambur pasukan musuh berhenti, berpuluh ribu prajurit berkuda musuh sambil berteriak-teriak gemuruh mulai menyerbu dengan tombak terhunus, tapi batu pasukan musuh itu mencapai jarak panah. Segera komandan pasukan-pasukan raja mengebaskan panji komandonya, suara tambur pasukan raja juga berhenti serentak dan berpuluh ribu anak panah lantas dihamburkan, kontan prajurit musuh barisan paling depan roboh terjungkal. Tapi pasukan musuh itu seperti tidak habis-habisnya, yang di depan roboh, yang di belakang segera membanjir maju pula hingga kunda yang kehilangan penunggang di depan itu berubah menjadi tameng panah bagi prajurit di belakangnya, selain itu ada pula pasukan musuh yang membawa perisai anti panah, di belakang mereka mengikut pasukan pemanah, sesudah maju mendukat, segera mereka pun memanah ke arah pertahanan pasukan raja. Semula Yali Hungki memang agak juri, tapi demi menghadapi musuh, seketika semangatnya berkobar-kobar, dengan tangan kanan Yahunus sebatang golok panjang sembari memberi perintah dan memberi petunjuk, melihat baginda raja mereka memimpin sendiri di garis depan, serentak bersoraklah prajurit dan perwiranya, Bansuwe, Bansuwe, Bansuwe ketika pasukan pemberontak mendengar suara sorakan itu, mereka sama memandang ke arah sini dan melihat Yali Hungki berjubah kuning emas dengan pakaian perangnya sedang memimpin sendiri pasukannya, di bawah-wibawah seng raja yang angker itu seketika pasukan musuh merandek dan ragu untuk menyerbu maju. Melihat kesempatan baik itu, segera Hungki berseru. Pasukan berkuda sayap kiri mengepung maju, serbu mendengar perintah itu, Kubitsu yang memimpin pasukan sayap kiri lantas mengepung maju dengan 30 ribu prajurit. Memangnya pasukan pemberontak sudah patah semangat ketika melihat munculnya Yali Hungki di garis depan, sama sekali tidak terduga pula akan diterjang secara mendadak oleh pasukan raja itu, apalagi Kubitsu itu adalah panglima perkasa yang terkenal di negeri Liau, karuan pasukan pemberontak menjadi kacau balau, sekali kena diterjang, hanya dalam waktu singkat saja pasukan pemberontak itu lantas kalah dan mundur, pasukan raja segera mengejar dengan gagah perkasa. To'ako, sekali ini kita telah menang seru Siau Hung dengan girang. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar pula suara genderang pasukan musuh berbunyi, pasukan induk pemberontak telah datang, seketika terjadilah hujan panah dan tombak di udara, pertempuran bertambah seib Sama dengan, 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 sama Sama dengan 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 Penemuhan apapun yang diperolehnya di negeri Liau sama dengan sama dengan bacalah jilid ke-43 sama dengan sama dengan.